Intro Alhamdulillah kami kembali hadir bersama Pazar Berkah Pasti Berkah Alhamdulillah di segmen kali ini kami masih dibersamai dengan Ustadz Ahmad Nah tentunya dengan Ustadz saya ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz Saya akan menanyakan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu tersebut Baik ketika seseorang merasa lebih baik dari orang lain Baik dari sisi ilmu, dari sisi hata, dari sisi kedudukan, dari sisi jabatan Sementara fakta nanti membuktikan bahwa ada orang yang lebih pintar Ada orang yang lebih banyak hartanya Tentu dia akan tersiksa dengan perasaannya sendiri Padahal orang lain tidak ada yang menilai Mengapa? Karena dia sudah membatasi bahwa orang lain itu di bawah dia Dan secara kehidupan sosial Orang yang sombong itu biasanya tidak disukai oleh orang lain Bahkan bisa jadi mungkin tidak ada teman Karena apa? Karena dia selalu meremehkan orang lain Oh gitu, berarti Pak Ustadz kalau untuk sifat sombong ini Kita itu harus terus senantiasa untuk berevaluasi terkait diri kita itu sombong gak ya Misalkan kita mempunyai ilmu yang tinggi misalkan Kayak gitu ya Pak Ustadz? Betul kita mesti, makanya di dalam kaitan dengan Ramadan itu kan Imanan wahtisabat Ihtisab itu adalah menghitung-hitung diri Maksudnya evaluasi, introspeksi Bisa jadi kita bersikap, berkata Menurut kita, kita gak sombong Makanya kita harus cross-check kepada teman dekat kita Apakah ada ucapan, perbuatan yang dianggap sombong Yang bisa jadi itu menyebabkan orang lain itu tersinggung Disitulah kita perlu komunikasi Agar apa yang tidak kita sadari Yang itu di mata orang lain ternyata dianggap sombong Bisa kita elimini Sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar Bagaimana, adakah tidak menurut kalian saya sombong hari ini? Ada gak ya? Hari ini ya? Ada tadi bibirnya terlalu cetar Bibirnya terlalu cetar, terlalu merah Mbak Wittar Itu sombong loh Iya Kan kita harus Dihapus dulu ya Harus mempercantik diri Karena katanya mempercantik diri itu jadi ibadah juga ya Pak Ustadz Ibadah itu buat suami Ibadah itu buat suami Tapi saya buat kalian Jadi serem ya Namun kadang Pak Ustadz kita tuh udah bilang nih ke teman kita Ya kan Kadang orang sombong ini suka gak tau diri Emang iya ya Sebenarnya gitu Kita udah gak tau Ih kamu tuh kayaknya sombong banget Dan jatuhnya Masya Allah tabarak Allah Saya gak sombong kok aslinya Itu gimana sebenarnya kita nasihatinnya? Apa terus-terus kita nasihatin? Apa kita jauhin? Atau bagaimana Ustadz? Disinilah memang perlu ada Kesamaan persepsi antara kita Dengan teman kita Dengan lingkungan kita Karena Interaksi Antara teman itu Bisa menjadi Tidak harmonis Gara-gara Ada Miskomunikasi Contoh Misalnya saya Pakai jam baru Saya lihat jam terus Bukannya saya ingin menunjukkan jam Tapi saya memang lagi Buru-buru misalnya Dengan saya melihat jam terus Orang bisa menganggap Pak Ahmad kok Mentang-mentang jamnya bagus Baru Nah hal seperti itu Sangat mungkin terjadi Karena Terkait sombong itu Tidak mesti Misalnya berarti bahwa Pakaiannya harus sederhana Enggak Orang pakaian sederhana Juga kalau di hatinya Merasa bahwa dia lebih baik Lebih suci Itu juga sombong Orang yang sebaliknya Orang yang pakaiannya bagus Kendarannya bagus Belum tentu sombong Artinya Sombong ini Menyangkut dengan urusan hak Dengan urusan Urusan hati Tapi kadang Pemirsa di rumah Sering terjadi juga Mungkin ini Pak Kadang itu Orang-orang sekitar kita Yang suka nyeritain kita Kan Ih ini mah orang sombong Banget gitu Padahal kayak kita Upload story gitu Pak Kita tuh lagi kegiatan ini Curhat Curhat ya Saya langsung lagi Iya Gak apa-apa Bagus Kadang Pak Ustadz Banyak banget kita Kalau ada momen itu kan Kita upload ke story gitu Baik di media sosial kita Instagram Atau Whatsapp Atau lain sebagainya Itu sering banget Apalagi pemirsa di rumah ini Mungkin lagi Nonton Fajar Berkah Langsung buat story ya Itu nanti Pak Ustadz sering banget Dibilang aduh Sombong Ini sombong Banyak banget aktivitasnya Memamerkan sesuatu hal Padahal kan kita itu bisa jadikan Ini momen langkah Kita Abadikan momen tersebut Bisa ketemu orang lain Kenang-kenangan Itu menurut Pak Ustadz Gimana pendapat Pak Ustadz Disitulah Kang Diki Dan sahabat sekalian Kuncinya adalah Niat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Innamal a'malu Bin niat Sesungguhnya Amal perbuatan itu Tergantung Tergantung niat Hari ini Media sosial Sudah merupakan Bagian dari kehidupan Seseorang Mau makan Sebelum berdoa Sekarang Foto dulu Maksud saya Bahwa Apalagi orang jualan Termasuk orang dakwah Kan harus tersebar Yang harus dijaga adalah Bahwa Menyebarkan informasi itu Dalam konteks Mengajak Untuk Orang berbuat Baik Tetapi harus diri kita dulu Yang berbuat Baik Baik Kuncinya Jaga niat Jaga niat Jaga diri kita Hati kita yang utama Jangan sampai dengan posting Nih Saya lebih mampu dari kamu Betul Saya lebih banyak uangnya dari kamu Saya bisa pergi kemana-mana Itu yang jangan sampai Betul Kadang kan gini ya Kita posting-posting lagi ibadah Kadang kan kita lagi terawih Niat kita tuh Wah Masya Allah Biar orang itu Termotivasi Biar orang-orang tersebut Terapa Tapi kadang Ih apaan sih ini Pamer Ibadah aja pamer Itu yang takutnya Pak Ustadz Betul Sebaliknya Kita Kalau melihat Orang lain Orang lain memposting Misalnya lagi pergi Umroh Lagi mendapat sesuatu Kebahagiaan Kita positif tinggi Oh berarti Mereka itu Lagi Mengumumkan Nikmat yang Allah berikan Kepada mereka Kita apa Responnya Walaupun ini bukan hadis Tapi Ucapkanlah Barokallah Apa Barokallah itu artinya Semoga Allah memberikan Berkah kepada Engkau Atas apapun Yang telah Engkau 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 Anugerahkan Kepadamu Sehingga Mau orang posting Apapun Hati kita akan Tenang Adam Ayam Barokallah Ucapkanlah doa Barokallah Jadi itu pemirsa di rumah Kalau ada sesuatu hal Seperti itu Barokallah Supaya kita lebih Termotivasi lagi Dan jadi doa Disolawatin aja dulu Semoga kita bisa Seperti itu Pemirsa di rumah Mbak Ita ada pertanyaan Mungkin sama Pak Ustadz Dari tadi udah Ngelirik-ngirik banget Aduh diikini Ya bagaimana pentingnya Sikap rendah hati Dan menerima Umpan balik Dalam proses ini Pak Baik Di dalam Al-Quran Banyak yang Allah Sampaikan Antara lain Innahu la yuhibbul mustakbirin Innahu Sesungguhnya Allah La yuhibbu Tidak menyukai Kalau tidak menyukai Berarti apa? Bahasa lainnya kan membenci Betul Allah Tidak menyukai O'al mustakbirin Orang yang Membangga-banggakan diri Membangga-banggakan diri Dalam arti tadi So Sombol Artinya Kalau Allah tidak suka Artinya benci Otomatis Perbuatan itu juga Nanti Akan tidak disukai Oleh Sesama manusia Jadi sulit Nanti Kalau mau ke sana Kemari ya Pak Ustad Ya Karena kalau orang sombong Akan lebih bahaya Ketika misalnya Orang yang ada Di hadapan Di bawah kita Selama ini Kita gak anggap Mungkin kita ngobrol pun Kita memalingkan muka Tetapi ketika Suatu saat Kita perlu Gimana perasaan Kita Kalau kita yang sombong Kan akan tersiksa Oleh Apa yang ada Dalam batin Kita sendiri Oleh karenanya Kalau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika Padahal Nabi itu Pangkatnya Nabi Sayyidul Anbiya'i Walmursalin Pemimpin para Nabi Dan Rasul Tetapi ketika Bertemu Dengan level Apapun Beliau Berjabat tangan Dengan Apa Dengan jabatan tangan Yang begitu hangat Itu menunjukkan bahwa Agar lawan bicara itu Merasa Merasa nyaman Merasa bahagia Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan Nabi itu Selalu memposisikan Orang yang dihajak Bicara itu Demikian tinggi Kedudukannya Padahal bisa jadi Dari sisi materi Itu Setara status sosial Mungkin dia dibawa Wah ternyata Berbahaya banget Itu sifat sombong itu ya Pak Ustaz Mbak Ita Hati-hati nih Iya betul Takutnya kita sombong Iya Lebih baik saya diem aja Daripada saya nanti Ngobrolnya jadi sombong Saya sekarang Gue diem aja Takut sombong Kita dibilang ini Nanti Mbak Ita bisa sombong Itu giginya emas Atau enggak Behelnya berlian Iya Jadi takut kita lihat Jadi untuk Pemirsa di rumah Bisa langsung aja Kalau ada pertanyaan Terkait tema kita hari ini Untuk pada Pak Ustaz Langsung aja hubungin Kontak person kita di 0813-9447-7912 Nanti kita akan terus membahas Tentang sombong bersama Pak Ustaz Kita yang udah ada di sini Dan jangan kemana-mana Pemirsa semua yang di rumah Tetap saksikan Setelah pariwara berikut ini Di Fajar Berkah Pasti Berkah Takut 遠ah Terima kasih Terima kasih telah menonton